tutorial dmx 512240 penggunaan parlet 54 rgbw ya pertama Nyalakan dmx power kemudian tekan run edit disini sampai lampunya bernyala kemudian kita punya 12 tempat penyimpanan kita pilih dulu salah satu ini dinamakan case disini ada case ya ketika kita Nyalakan satu disini akan muncul case satu setelah case nya muncul ya kita Nyalakan untuk adres lampu di tempat yang sama ini nomor satu lampu menyala ya kemudian untuk basic feather basic channel nomor satu itu untuk master kemudian nomor dua untuk warna merah ya nomor tiga untuk warna hijau nomor empat untuk warna biru nomor lima untuk warna putih ya perpaduan warna menghasilkan warna yang berbeda merah dan hijau menjadi warna kuning kemudian merah dan biru menjadi warna pink ya kemudian hijau dan biru menjadi biru toska keseluruhan lampu yang menyala itu menghasilkan warna putih kemudian kita punya feather nomor enam itu untuk mode strobe ya semakin tinggi itu semakin cepat strobe kedip-kedip atau flasher kemudian ketika kita turunkan di tujuh dan belapan itu untuk mode pergantian warna secara automatic ya ini untuk speed pergantian warna ini untuk fade speednya Oke sekarang kita akan mencoba untuk melakukan penyimpanan pilih dulu warna yang ingin disimpan contohnya warna merah kemudian untuk menyimpan disini ada tombol run scan ya di sini tekan run scan maka disini step akan berpindah dari satu menjadi dua ya kemudian untuk lampu kedua kita pilih warna lain kita pilih warna biru kita tekan lagi run scan kemudian stepnya bertambah menjadi tiga ya nomor dua sudah terisi menjadi warna biru kita kembalikan lagi ke warna merah tekan run scan ya kemudian kita nyalakan lagi warna biru run scan step berubah menjadi lima ya kita sudah memi menyimpan empat step warna yakni merah biru merah biru kita pilih warna yang lain hijau transken kemudian biru transken kemudian kembali hijau transken biru transken ya merah transken hijau transken hijau transken ya di sini sudah step 13 berarti sudah 12 yang terisi langkah selanjutnya untuk melakukan permainan ya matikan edit disini ya kita tekan tombol permainannya itu tinggal kita pelilih dari 1 sampai dengan 12 yang sudah terisi saya contohkan case nomor satu yang sudah terisi kemudian naikkan untuk speed turunkan dan federnya ya kita mainkan oke merah biru speed bisa kita atur untuk kecepatannya sesuai dengan ya kita timpan warna oke untuk blackout disini ada tombol blackout untuk melakukan pause ya untuk menghapus program tekan run edit disini ya kemudian pilih case yang ingin diedit di case satu ya kemudian disini ada clear tekan yang lama sampai dengan berkedip ya dan disini tombolnya menjadi bintang bintang ini sudah step 0 lampu sudah tidak menyala ya kalau mau simpan simpan kembali oke basic setting parlet menggunakan DMX512240 disco sampai ketemu di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati